Halo guys, David disini, dan ini adalah iPhone 15 Plus. Anda mau beli hape ini? Sebaiknya jangan buru-buru, nanti nyesel, pikir lagi, yakinin hati. Soalnya menurut saya dengan harga sekarang, iPhone 15 dan 15 Plus nggak auto beli. Ya saya setuju kok kalau ini hape yang bagus, dia punya kualitas iPhone lah, pas dipake pasti happy. Kalau anda udah punya barangnya, jangan noleh kanan kiri lagi sih, tutup video ini aja lah. Tapi kalau anda belum punya, dan minat, dan mau keluarin duit hasil kerja keras, udah nabung lama sampe 18,5 juta, buat dapetin varian paling rendahnya, yang 128GB, tunda dulu deh, pertimbangin lagi. Apa nggak bagusnya pilih iPhone 14 Pro Max aja? Nambah sejuta, sekitar 5% bisa dapet gelar Pro Max lho. Yang saya pegang ini iPhone 14 Pro ya, soalnya saya nggak punya Pro Max. Lumayan mewakilin lah, beda ukuran aja kok. Nih soal harga tadi, patokan saya langsung pake harga resmi di Autoresse reseller kayak Digimap atau iBox ya. Kalau cari di Tokopedia, pas lagi promo, malah udah ada yang jual iPhone 14 Pro Max di harga yang hampir sama. Kayak 15 Plus. Fuhh! Kalau saya sih bakal mikir berkali-kali ya, bolak-balik toko, test drive berkali-kali, baru mutusin. Ini kejadian yang langka banget lah. Bayangin, dengan nambah 1 juta, kita nggak usah banyak bahas spek dulu deh. Dari desainnya aja, iPhone 14 Pro Max punya 3 boba versus 2 doang di iPhone 15 Plus. Sebenernya saya agak malu sih ngomong ini, karena saya nggak peduli sama gaya-gayaan gini. Tapi saya harus akuin, kalau ini urusan serius buat banyak orang ya. Contohnya temen saya pas liat iPhone 15, katanya tanggung ya kameranya cuma 2 kayak bukan iPhone. Terus pas saya baca-baca komen di review Putu Reza, juga ada beberapa yang komen soal kamera. Bahkan ada yang share pengalaman kalau 3 boba bakal lebih diseriusin lingkungan. Fuhh! Kalau 2 boba katanya dijutekin. Lumayan dramatis sih, tapi masuk akal. Oh iya, buat review yang lebih fokus soal iPhone 15, bisa main ke video Putu Reza ya, disini saya jatuhnya bukan review detail atau terfokus, tapi ngasih pandangan lebih aja. Liat alternatif lain yang menurut saya sayang banget kalau dilewatin. Tapi kalau emang udah yakin sama iPhone 15, HP-nya ya bagus-bagus aja. Pengen tau lebih detail, link ke video Reza udah saya taruh di bawah. Sekalian saya taruh link ke Tokopedia juga, yang ikut ngeramain launching keluarga iPhone 15. Disana ada banyak promo kayak flash sale cuma 15 rupiah dari 27 Oktober sampai 24 November 2023. Ada cashback up to 1 juta pake kode voucher iPhone kilat. Sama disana ada buka pre-order juga dari 20 sampai 26 Oktober. Linknya di bawah. Sampai mana tadi? Oh iya, sampai di 3 boba. Selain gaya-gayaan, 3 kamera di iPhone 14 Pro juga punya fungsi yang lebih banyak dari 2 kamera. Kalau di seri Pro, kita bisa nikmatin ekstra kamera telephoto, alias zoom 3x. Zoom lebih tajem, lebih asli, bukan pake cara crop sensor doang. Lensa zoom juga keren pas dipake buat motret orang. Keliatan lebih bener lah, nggak banyak distorsi. Seri Pro juga punya fitur kamera makro yang lebih sedep. Fotoin pori-pori pun masih jelas. Masih ada juga mode Pro Raw buat yang seneng edit foto. Teknologi stabilisasi seri Pro juga lebih oke. Belum lagi soal kamera lidar yang bakal kepake buat kaum Pro beneran. Kalau saya sendiri sih nggak pernah kepake lidar. iPhone 15 Plus keliatan kebanting lah ya. Hah, tunggu dulu. Apple nggak bodoh. Mereka pasti tau kalau iPhone baru mereka ini bakal dimendang-mendingin kayak sekarang ya. Justru di sini Apple kasih ngerti ke kita nih, kenapa mereka itu perusahaan teknologi yang paling bernilai di dunia. Biar kamera iPhone 15 bisa ngelawan 14 Pro, Apple bekalin dia pake portrait mode generasi kedua. Ini mode killer yang saya bahas panjang lebar pas nge-review iPhone 15 Pro kemaren ya. Intinya lewat mode ini kita nggak usah bolak-balik motret pake mode auto sama portrait biar ada pilihan. Di iPhone 15 tinggal jepret sekali aja di mode auto. Nanti HPnya sekalian buatin versi mode portraitnya yang ada bokeh-bokeh. Asal ada lambang F ini pas kita motret, artinya dia aktif dan kita bisa edit di galeri. Sekali coba pun, saya langsung keluarin sound effect ini ya. Nah di sini nih, nih cerdiknya atau liciknya atau kejinya Apple, mereka nggak ngasih fitur yang sama ke iPhone 14 Pro. Biarlah usernya repot bolak-balik mode kamera buat dapet hasil yang beda. Dammit! Padahal nggak ada alesan loh iPhone 14 Pro nggak dikasih fitur tadi. Kan tinggal kasih lewat update doang. Prosesor sama, A16 Bionic pasti sanggup. OS sama, spek kamera bagusan 14. Kenapa nggak dikasih? Ya biar yang baru ada nilai tambah. Kalau tiba-tiba nanti 14 Pro dapetin update fitur itu, bagus sih. Cuma mungkin 15 jadi kerasa kena prank kali ya yang beli duluan demi itu. Tapi ada fitur yang nggak bisa didapetin lewat update. kaya iPhone 15 ini, dia punya nilai tambah mutlak lewat port USB-C. Yang jelas lebih compatible sama gadget-gadget jaman sekarang ya. iPhone 14 ini jadi iPhone terakhir yang pake lightning. Nyesek tapi emang harus ada yang dapetin posisi itu lah. Ibarat kita ngantri makanan viral tapi pas mau giliran kita, stoknya abis. Walaupun speednya sama-sama lambat, masih pake teknologi USB 2, tapi tetep lah USB-C lebih mantap, saya suka. iPhone 15 juga punya pilihan warna yang lebih banyak. Ada warna pink, kuning, biru, hijau. Walaupun aslinya lebih butek dari gambar di website gini ya, warnanya aslinya lebih tipis lagi. Makanya saya pilih varian hitam ini buat dibeli yang paling pekat lah. Bobotnya pun enteng. Walaupun dia ini varian plus yang ukurannya gede, tapi bobotnya cuma 200 gram doang. Ini lebih enteng 40 gram atau 20% dari iPhone 14 Pro Max. Saking entengnya, pas saya unboxing kemarin, kan saya sempet komen kalau HPnya ini berasa HP KW ya, saking entengnya cuma ini ya HP iPhone asli, dan itu lama-lama bikin saya happy sih. Sementara iPhone 14 Pro kerasa berat, tapi positifnya ya, dia bisa ngasih kesan berisi, ada plus minus, warnanya juga lebih dikit, cuma 4 pilihannya, tapi semuanya mewah. Pinggirannya juga mengkilat cuy. Stainless steel yang keras, berat, berkilau, mahal ini, kombinasi sama 3 boba, beuh. Pas saya liat layar iPhone 14 Pro pun, layarnya kerasa jelas lebih mahal. Udah 120Hz yang bikin scrolling selicin belut. Nggak pas-pasan. Kayak iPhone 15 Plus yang cuma 60Hz. Terus kita bisa maksimalin fitur standby juga, tanpa banyak ngorbanin baterai, soalnya layar 14 Pro bisa turun sampai ke 1Hz, LTPO. Kalau 15, bisanya turun sampai 30Hz aja. Jadi layarnya ini bakal mati sendiri demi hematin baterai. Teknologinya beda. Oh iya, buat yang bilang kalau layar 60Hz lebih hemat baterai daripada 120Hz, itu tidak salah. Sangat benar, sangat valid, dan sangat penting. Mister Who's the Boss juga udah buktiin kalau baterai iPhone 15 Plus levelnya dewa. semua seri Pro Max rata abis semua. Pas mereka udah 0% si 15 Plus masih sisa 18%. Dahsyat ini. Dan ngomongin soal umur, umur updatean iPhone paling baru, 15 juga pastinya lebih panjang dari iPhone lama si 14. Itu sih saya galau. Nggak bisa nentuin mana yang jelas lebih bagus. Kalau kita ngomongin desain, rasa sejati dari iPhone, kamera sebagus mungkin, layar semulus mungkin, berasa HP mahal, sesuai harga yang kita keluarin, iPhone 14 Pro Max jelas pilihan yang bagus. Kalau disuruh milih, saya pribadi milih 14 Pro Max sih. Saya nggak mau keluarin duit hampir 20 juta, tapi ada feeling kayak dikurang-kurangin kayak layar 60Hz, atau kameranya 2, atau bodi yang mungkin enteng, jadi kerasa kurang mahal, kurang berisi. Tapi lagi-lagi, iPhone 15 udah pake USB sih. Baterainya jauh lebih awet. Ada mode portret sakti, lebih enteng, lebih nyaman di tangan, update OS lebih lama. Ujung-ujungnya balik ke selera lagi. Apapun pilihan anda, jawabannya bener. Nggak usah liat-liat sebelah lagi lah. Sekali lagi, selama saya ngetes iPhone 15 plus ini, rasanya happy kok. Kualitas kameranya tetep andalan, tetep khas iPhone lah. Apalagi rekaman videonya, wuhh boleh diadu. Sama flagship Android lain. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak menonton! Terima kasih telah menonton! Sekarang menonton! Tidak! Terima kasih telah menonton! Buat perekaman video kamera depan, bagus ya. Udah bukan rahasia lagi ya, 4K 60fps, 30fps, semuanya mantap. Mantap, udah gitu aja. Buat main game juga nggak usah tanya lagi gimana, mulus. Chipset udah setara iPhone 14 Pro Max, baterai lebih awet, jatuhnya malah lebih jos buat main game lama-lama. Apple bener-bener lihai sih pas ngeracik iPhone 15 ini, terlalu pas biar kita galau. Kalau nilai plusnya diilangin 1 aja, bubar langsung. Andai aja iPhone 15 Plus ini nggak dipaksa Uni Eropa, nggak ada USB C, saya auto recommend 14. Andai aja 14 ini dapet mode portrait baru, 15 langsung busuk. Atau tiba-tiba dapet update, ya ini langsung berkurang nilainya. Andai aja baterai 15 Plus sama kayak 14 Pro Max, bye bye. Tapi nggak, semuanya udah dihitung bener-bener, biar semuanya punya posisi yang sama. Nah untungnya di kita sih rasanya jadi punya pilihan yang enak ya, mau yang lebih mewah atau lebih baru. Terserah nggak ada yang lebih bagus atau lebih jelek. Demikian pendapat saya soal iPhone 15 Plus. Like kalau anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo! Kalau 15 ya bandingin sama yang 15 Pro. Eh, 14 Pro. Sama-sama kecil kan ini demi ukuran yang sama aja.